Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak pengalamanku di tempat bermain adalah subtema ketiga dari tema pengalamanku kira-kira hari ini Kak Adi mau gambar apa ya yuk langsung kita mulai saja Kak Adi mulai dengan sebuah lingkaran letaknya ada di tengah kemudian badannya pendek saja tidak perlu panjang dan tipis saja Kak dibuatnya langsung di sebelah kanan di sini kayak dibuat sebuah bentuk oval untuk kakinya ya di sini juga untuk oval lagi di sebelah kirinya selanjutnya terkira lurus dari sini dari sepatunya di sini nanti sama di sini kita hubungkan saja dengan garis lengkung seperti ini kemudian eh sepatunya boleh ini ditambah dulu tanpa sisi sampingnya yang disini juga kemudian ini dari setengah sepatunya kita tarik garis ke bawah yang ini juga garis ke bawah nah ya kakinya lagi terangkat ke atas kemudian untuk tangannya ya dari sini kita tarik garis ke samping nah ini karena tertutup oleh sepatunya langsung saja dari sini kemudian kita hubungkan jarinya seperti ini saja satu lagi di sini sudah sempit sekali tempatnya dan langsung saja dari sini kemudian kita tarik garis ke sini langsung jarinya juga nah naik rambutnya sekali lagi silakan rehasilkan sendiri bebas saja tidak perlu mengikuti bentuk yang nggak dibuat selesai selanjutnya nah si anak ini pengalamannya sedang apa ya di tempat bermain dia sedang main apa ini di samping di sini dari sepatunya ini lurus ke atas kesini kemudian di sebelah sini juga ya di sebelah sini panjangnya sama yang di sini juga panjangnya sama-sama kemudian di sampingnya di sini ya dibuat garis lagi nah lalu kadu bungkan yang di sini juga garis lagi sama panjangnya lalu kadu bungkan tinggal yang disini yang disini di hubungkan disini di hubungkan ya sama lalu disini kita hubungkan disini kita hubungkan udah yuk kita tarik garis ke bawah tarik garis ke bawah lalu kita sambung kita buat anak tangga nah pasti anak tahu ya fungsi anak sedang bermain seluncurang bisa juga disebut main prosotan oke gambarnya udah jadi mari kita lanjut kita buatkan disamping disini mungkin ada sebuah pohon ya buat saja sebuah garis disini juga sebuah garis mungkin kalau mau tambah akarnya silahkan disini juga mau ada akarnya silahkan seperti ini saja boleh kemudian mari kita buat cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya lalu biasa kita buat lengkung 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 untuk membuat daun daunnya boleh banyak selanjutnya kita buat batasan tanahnya ini kira-kira lurusnya dimana dilihat saja nah diatas tanah disini kita akan buat sebuah pagar ya selanjutnya pagarnya dari temboknya ya kita buat pilar pilar kecilnya selanjutnya letaknya tidak harus sama seperti yang keadi buat silahkan anak-anak buat sendiri ya kalau disini keadi hanya ada dua kalau misalnya anak-anak mau ada tiga ya pilar pakarnya silahkan tidak harus sama nah gambarnya sudah selesai cukup sedikit selesai saja kali ini tidak banyak-banyak mari kita beri warna langsung saja mari kita warnain bagian langitnya dulu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Langsung saja Anak-anak siapkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton